Intro Itu pertanyaan pertama yang datangnya dari Faisal dari Purbalingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, beberapa waktu yang lalu Ramai di media sosial Video seorang imam Dengan para maahnya sedang sholat Lalu datang gempa Namun mereka tetap saja melakukan sholat Hal ini membuat takjub Orang yang melihat video tersebut Pertanyaan saya Apakah memang dalam kondisi seperti itu Sholat tetap tidak boleh dibatalkan? Baik Jika Anda ada dalam sesuatu Atau bahkan sholat sunnah sekalipun Jika dalam kondisi yang seperti itu ada gempa dan sebagainya Atau ada sesuatu angin topan segala sesuatu Jika Ada kalanya orang tetap bertahan dalam sholatnya Karena kekhusuan yang dirasakannya Tidak sadar dengan apa yang terjadi Ada di kiri kanannya Karena dia dengan Allah Ada yang semacam itu Khusu tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah Sehingga sebagian salafuna soleh Kalau dia kena tombak Kena apa itu Kok nyangkut di badannya Kalau ingin dicabut Jangan dicabut sekarang Dulu gak ada obat bius Cabutlah waktu aku sholat Sehingga setelah salamu'alaikum berkata Nak kenapa belum kau cabut? Abah sudah mulai tadi saya cabut Oh Tidak kerasa Kita itu digigit Kecil saja Ada ramai Ada pangkat-pangkat seperti itu Khusuan Kadang menjadikan orang tenggelam Seperti itu Kemudian Dan memang khusuk Tidak harus kita lupa Kok dengan apa yang terjadi Di kiri kanan kita Kalau seorang ibu Lagi solang Lihat anaknya nangis Lagi makan beling Ambil belingnya Sambil sholat Kalaupun anda bejam mata Atau gak bisa khusuk Karena anda melihat Anak anda megang beling Jadi khusuk kita Kadang memperhatikan Anak kita sambil sholat Tidak hati-hatian Tidak-tidak ambil pisau Berbahaya Anda pun melangkah Ambil pisau Turunkan dari tangannya Kalau belum anda gendong Sah sholat anda Asalkan gerakan yang anda lakukan Adalah gerakan yang dibutuhkan Bukan gerakan yang berlebihan Jadi Seperti itu Jadi khusuk itu Bukan berarti Kita lupa dengan dunia Ada yang tenggelam Dalam lautan cinta Kepada Allah Lalu lupa Itu ada Dan gak bisa dibuat-buat itu Mungkin anda pernah Seperti itu Doain saya Kalau Ada orang semacam itu Tapi ada Rata-rata Seperti Nabi pun pernah Melakukan sholat Mendengar seorang anak nangis Tiba-tiba Nabi melakukan sholat Dengan cepat sekali Lalu bertanya Ya Rasulullah Kenapa kau percepat sholatmu Jawab Nabi Muhammad Aku lihat ada Menangis Takut ibunya terganggu Dengan tangis itu Oh Nabi penuh kasih Nabi mendengar Baik Jadi seperti itu Masalah kekhusuan Kemudian Di saat ada sesuatu Kalau memang itu Tidak membahayakannya Maka dia terus Berhan dalam sholat Boleh saja Atau membahayakan Tapi gak ada jalan lagi Mau keluar Ya runtuh Runtuh juga Mending saya runtuh Dalam sholat Mau lari kemana Jadi yang kami lihat itu InsyaAllah orang khusuk itu Kami ada orang Ngirim video kepada kami MasyaAllah Orang khusuk InsyaAllah khusuk dan bertahan Dengan sholatnya Dan semoga itu adalah Karena ketulusannya Dan karena kebaikannya Kemudian bertanya Apakah Memang Kalau kita dalam keadaan begitu Tidak boleh batalkan sholat Ada cara Yang pertama adalah Jika keadaan seperti itu Kita bisa saja Melakukan sholat Dalam keadaan Kita seperti itu Bahkan mungkin Sambil berlari Mencari selamat Namanya Sholat Shidatul Khawf Sholat Shidatul Khawf itu Bukan di dalam peperangan saja Di dalam keadaan Kita misal lagi sholat Diancam orang Pakai pedang Anda kalau mampu Jangan dibatalkan sholat Tapi sambil lari Kabiru alhamdulillah Katsira Atau bahkan disebutkan Kalau Anda punya barang berharga Anda taruh di depan Anda Yang punya ilmu Tolong barang berharga Jangan taruh di belakang Itu bikin Anda tidak khusuk Taruh di depan tempat sujud Anda Kalau perlu jadikan sutrah Pembatas antara Anda Dengan tempat sujud Anda Dengan tempat orang lalu Taruh depannya Jangan taruh di belakang Atasnya Kalau taruh di belakang Atasnya itu Hanya diinjak Semua pihak kerasa Kalau injaknya lepas Anda pasti hilang Khusuk Anda Hati-hati Taruh di depan Tas Anda taruh di depan Sandal mahal sekalipun Bungkus plastik Taruh di depan Jadi Anda melihat Kalau ternyata Barang berharga Anda Lagi sholat begini Diambil sama orang Anda kejar dia Tanpa dibatalkan Namanya sholat Shidatul Khawf Artinya apa Selagi Dia berhenti Dia berhenti Sambil menyelesaikan sholat Itu sah Cuman yang kedua Dalam keadaan tertentu Kalau mau Anda batalkan Pun bukan sebuah dosa Karena ada Ada keperluan Ini sholat fardu ya Sholat fardu Karena ada darurat Anda harus batalkan Mau gempa Mau ini Anda batalkan Bukan sebuah dosa Karena ada darurat Tetapi Kalau Anda tidak ada Sebab Sholat duhur Tiba-tiba Anda batalkan Membatalkan sholat fardu Tanpa udhur Hukumnya dosa Tapi kalau membatalkan Sholat sunnah Membatalkan sholat sunnah Tanpa ada udhur Adalah tidak haram Membatalkan sholat sunnah Tanpa udhur Adalah tidak haram Anda lagi sholat sunnah Lalu tiba-tiba Anda batalkan Tidak haram Di dalam madhab kita Imam Shafi'i Imam kita Shafi'i Imam Hanbali Dan juga Dalam madhabnya Imam Malik Itu adalah tidak haram Tapi madhab Abu Hanifah Mengatakan Semua kesunnahan Kalau sudah mulai Harus diteruskan Tidak boleh berhenti Semua amalan sunnah Kalau sudah kita mulai Kita boleh membatalkan Kecuali Urusan umrah Sama haji Kalau sudah Anda masuk umrah Tidak boleh Seenak-enak batalin Denda Seperti itu ya Selesai Jadi Kalau dia ingin melanjutkan Imam tersebut InsyaAllah imam orang sholat InsyaAllah orang sholat Akan tapi Dalam keadaan seperti itu Kalau ada orang Membatalkannya Bukan sebuah dosa Karena ada uzur Wallahu aklam bis sabab Selamat menikmati Selamat menikmati